Intro Komentar Sudirman jadi sorotan Usai Persija digilas Madura United 3-1 Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola tanah air Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Bertanding di Stadion Kapten Iwayandipta Bali, Kamis 17 Maret 2022 Persija Jakarta ditumbangkan Madura United dengan skor 1-3 Pada kesempatan ini, Persija Jakarta sudah harus tertinggal 0-3 dari Madura United pada babak pertama 3 gol Madura United dicetak oleh Renan Silva menit ke-18 Bunuh diri Rohit Chan menit ke-33 dan Bayu Gatra menit ke-37 Memasuki babak kedua, Persija Jakarta memperkecil ketertinggalan lewat sepakan topik hidayat menit ke-64 Namun sayang hingga pertandingan berakhir, Persija Jakarta tak mampu lagi mencetak gol Skor 3-1 untuk Madura United bertahan hingga peluid akhir pertandingan dibunyikan Seusai laga, pelatih Persija Jakarta Sudirman memberikan komentar usai kekalahan timnya atas Madura United Menurutnya gol cepat yang didapatkan Madura membuat permainan tertekan Sehingga sulit bagi Persija bermain maksimal Pertandingan sebenarnya berjalan dengan baik dan bagus Kata Sudirman dalam sesi jumpa persi yang turun dihadiri bolasplop.com Kamis 17 Maret 2022 Memang peluang-peluang yang mereka dapatkan itu bisa menghasilkan gol Dengan cepat sehingga kita jadi tertekan ujarnya lagi Lebih lanjut, Sudirman menilai Madura United lebih baik dalam hal finishing daripada Persija Bahkan, Sudirman menyebut Persija sejatinya unggul dari sisi peluang Hanya saja penyelesaian akhir yang kurang baik membuat Persija harus kalah Saya pikir Madura punya pemain-pemain yang bagus dalam finishing Mereka tidak banyak peluang yang didapat, ucap Sudirman Tapi peluang-peluang yang mereka dapatkan bisa membuahkan gol Karena peluang mereka cuma tiga itu mereka bisa menghasilkan gol Sementara kita mendapatkan peluang tapi tidak bisa menghasilkan gol Sehingga kita tertekan dalam pertandingan tadi tuturnya lagi Jadi bagaimana tanggapan kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.